Eksekuti penutupan buangan Maleso dan Kimawar Komandan Sektor 22 Citarum Harum, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, DLHK, Kota Bandung Menutup saluran pembuangan limbah PT Maleso dan PD Mawar yang beralamat di Jalan Mekar Mulia Gedebage, wilayah Kecamatan Panjilaukan Kota Bandung Menurut dan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Cavalry Sugiono, SIP, eksekusi ini merupakan tindakan lanjutan dari pengaduan warga kepada Densub 11 Hari ini itu istilahnya bukan temuan tapi menindaklanjuti apa yang sudah dilaksanakan oleh subsektor Pak Abdullah ini Bekerjasama dengan DLHK, sehingga hari ini adalah pelaksanaan untuk, jadi kegiatannya bukan penemuan Tapi kita langsung mengeksekuti penutupan dari pembuangan dari perusahaan atau PT Maleso dan PD Mawar Untuk penyebabnya, ini pengaduan dari masyarakat, kita didampingi juga dari Pulurah, Pak RW, Pak RW Dan ini juga aduannya sampai ke Dewan, sehingga mungkin dari DLHK ini langsung menindaklanjuti Prosesnya sudah lama, tidak hanya pada hari ini saja Selatan kami, untuk perusahaan ini mungkin tentunya juga harus ada perbaikan IPA Nanti secara teknis mungkin dari Bu Lita, dari DLHK ini yang akan menyampaikan Resan Mayor, Abdullah Fauzi Karena efek dari bau yang tidak sedap Saluran limbah pengeluaran PT Maleso dan PD Mawar sebenarnya sudah lama Mendasar atas aduan warga, bahkan aduan ini sudah sampai ke DPRD PT Maleso dan PD Mawar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sosis, nuget, dan baso Dengan kepemilikan orang yang sama, dan sudah berjalan belasan tahun Perusahaan ini dilaporkan oleh warga setempat, atas sepengetahuan aparat kewilialayahan, yaitu RW dan tingkat kelurahan, beberapa bulan kebelakang Karena dari PT Maleso sedang dalam proses perizinan untuk taat dan patuh apa yang proses perizinan ini berjalan Yang pasti penutupan ini memang secara aturan tidak ada lagi memboleh membuangkan ke saluran sungai maupun kainan Karena ada pengaduan masyarakat ya, terhadap pencemaran lingkas cairnya gitu kan Dan setelah kita tindak lanjut di lama, mereka memperbaiki, tapi sesuai dengan aturan baru Di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP22 tahun 2021 Untuk yang tidak berizin tidak boleh lagi perusahaan membuang air limbahnya ke saluran renasin maupun ke saluran perusahaan Bahwa efek limbahnya ini keluar bau yang tidak sedap Kolonel Sugiyono berharap, perusahaan ini bisa mematuhi aturan yang berlaku Baik perlengkapan IPAL, maupun perizinannya, sehingga tidak overload Bahwa penutupan ini sesuai dengan adanya regulasi, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja Yang berbunyi bahwa, semua limbah cair harus digunakan ulang untuk digunakan produksi Dalam peraturan baru di atas dinyatakan, bahwa adanya pelarangan limbah cair yang tidak boleh dibuang ke sungai, ataupun ke lingkungan Sehingga pengolahan limbah harus betul-betul sempurna, disebabkan harus bisa digunakan ulang untuk produksi Hal ini pun pihak perusahaan PD Mawar dan PT Maleso terbentur oleh kelengkapan dokumen lingkungan dan izin pembuangan limbah Karena masih dalam proses perizinan, sehingga tidak bisa berkutik akibat adanya regulasi peraturan yang baru tersebut Hal itu diterima lapang dada oleh Yusman, selaku kuasa dari PT Maleso dan PD Mawar Ia menyambut baik atas tindakan penutupan ipalnya Karena ada regulasi yang baru, yang kita kerja itu, semua limbah cair itu tidak boleh dibuang di sungai Jadi harus dimanfaatkan Jadi kita kedepannya, limbah cair yang sudah kita olah, kita akan tergunakan untuk fasilitas penyiraman tanaman, biara ikan dan sebagainya seperti itu Sehingga kita juga mendukung program pemerintah, tidak membebani sungai, tapi air limbah yang sudah kita olah, itu bisa bermanfaat buat di area Maleso Demikian dilaporkan Kontributor DNN TV, Kota Bandung, Jove Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!